Hai, apa kabar? Ya, ini masih bulan Oktober, tapi saya udah bikin konten rakit PC lagi. Ini konten rakit PC yang kedua di bulan Oktober. Jadi di awal Oktober kemarin, saya tuh udah bikin konten, satu konten rakitan PC, dan kali ini saya bikin lagi. Karena sebenarnya biasanya satu bulan tuh saya cuma bikin satu kali aja. Tapi ini ada request-an rakitan PC yang menggunakan teknologi RAM terbaru, yakni RAM DDR5. Dan ini tuh rakitan PC menggunakan RAM DDR5 pertama di channel saya. Jadi kayaknya sayang banget kalau dilewatkan untuk dibikinin videonya. Jadi PC ini tuh adalah PC rakitan pesanan dari salah satu subscriber saya yang berprofesi sebagai arsitek. Jadi PC ini tuh bakal dipakai buat dia kerja ya, dipakai buat ngedesain bangunan tentunya. Dan pasti nanti bakal butuh PC yang kuat dipakai buat ngegambar ya. Aplikasinya saya nggak tahu detail apa yang digunakan oleh subscriber saya tersebut. Dan ya, mungkin buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, kalian bisa langsung aja kontak saya di Instagram di atgiggadgetindo atau email juga bisa. Email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan ya, part-part yang dipakai dalam rakitan PC kali ini sebagian udah saya taruh di sini. Dan untuk detailnya lagi, saya bakal bahas di belakang nanti. Sebelumnya, yuk kita lihat dulu untuk proses rakitannya. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, seperti inilah look dari PC ini dan budget rakitan PC kali ini ada di sekitar Rp21 jutaan. Dan ini pembelian part-nya itu di awal Oktober kemarin ya. Dan untuk harga ter-update yang ada terkini yang ada di pasaran, kalian bisa langsung aja cek linknya tuh udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah dan ya PC ini tuh ternyata suaranya tuh lumayan kerasa ya, lumayan terdengar gak tau ini masuk ke dalam video atau enggak karena ya disini kipas yang dipakai lumayan banyak ya kipas dari casingnya tuh ada total 6, total 7 dengan si kipas dari CPU coolernya jadi lumayan banyak juga dan mungkin kipas dari bawaan casing ini juga gak terlalu silent ya jadi ya lumayan berasa lah tapi overall ini oke banget untuk airflownya karena ini saya duduk disini anginnya tuh kerasa deres banget, kerasa kenceng gitu ya dan ini posisinya gak dipakaiin tempered glassnya jadi ini tuh untuk airflow harusnya udah sangat oke ya untuk overall look dari PC ini sebenarnya bisa dibilang simple aja gitu ya gak neko-neko karena request-an dari pemilik PC ini ya utamakan dulu spek aja budget diutamakan untuk spek bukan untuk si estetika gitu ya karena biasanya kalau makin estetik budgetnya tuh yang dimakan akan lebih banyak gitu ya dan ya overall ternyata dengan rakitan PC warna hitam ini saya sangat puas karena looknya tuh simple gitu dan juga gahar dan sebenarnya kalau dimatiin RGB ini kayaknya bakal lebih oke kali ya nanti ada footage mungkin bakal saya matiin si RGB-nya ya jadi disini untuk casing dipilihlah casing dari Techware Nexus RM PWM jadi sesuai namanya casing ini tuh PWM gitu ya punya 4 buah kipas PWM non-RGB jadi dengan budget Rp650.000 kita udah dapet casing yang ada 4 buah kipas PWM non-RGB dengan budget segini menurut saya tuh udah best deal banget ya karena kalau kita beli kipas PWM 4 buah yang non-RGB tuh udah makan budget sekitar Rp350.000.000 untuk casing ini support MOBO itu maksimal di micro-ATX ya dan untuk kompatibilitas expansion slotnya juga banyak ya bisa dipakein masing-masing 2 harddisk 2.5 sama 3.5 inch dan muat 6 buah kipas di 120mm atau 12 cm untuk airflow juga jangan ditanya lagi ya ini udah oke banget karena keliatan dari looknya di bagian depan menggunakan model full mesh jadi udah aman lah pokoknya next untuk CPU disini masih dari Intel Gen 12 yakni Core i5-12600K yang kemarin dapet di harga sekitar Rp5,2 jutaan nah buat yang belum tau di Core i5-12 ini ada beberapa seri ya ada seri 12400 ada 12600K bedanya untuk 12600K ini selain bisa di overclock tentunya dia punya base dan boost clock yang lebih tinggi dibandingkan dengan Core i5-12400 terus untuk TDP yang dipake dia juga lebih tinggi punya core yang lebih banyak terus punya e-core dan p-core seperti seri diatasnya yakni di Core i7 dan juga Core i9 untuk overall performa ini lumayan mendekati Core i7-12700 yang nanti detailnya bakal saya bahas di belakang lanjut untuk motherboard yes tentunya disini pake motherboard yang udah support DDR5 ya jadi kenapa dipilih DDR5? karena sekarang harga DDR5 tuh udah bisa dibilang cukup terjangkau ya gak terlalu beda signifikan lah komponen-komponen DDR5 jika dibandingkan dengan komponen-komponen DDR4 jadi disini pake motherboard dari Gigabyte dengan tipe Aorus Pro B660M yang versi DDR5 ini harganya dapet di sekitar 3,2 jutaan itu gak terlalu jauh beda kan dengan motherboard yang high-end juga di DDR4 nah mungkin disini bakal banyak yang nanya kok pake CPU-K tapi gak pake yang seri Z gitu ya pake yang seri B kok nanggung banget ya jadi sebenernya kita ngerakit PC itu sesuai kebutuhan aja ya karena menurut saya gak bisa dimenang mendingin lah ya jadi disini karena kebutuhannya tidak ada kebutuhan untuk overclock ya seri B aja itu sebenernya udah cukup dan juga di MOBO ini dia udah pake 3x4 pin power CPU yang artinya dia bisa itu untuk support daya CPU-CPU kencang dan bahkan untuk Core i9-12900K pun saya yakin ini masih oke terlebih lagi untuk hit spreader di bagian VRMnya juga cukup masif dan harusnya bisa bikin penyaluran daya jadi lebih stabil sementara itu untuk RAM DDR5-nya disini dipilihlah menggunakan Kingston Fury Beast RGB DDR5 dengan speed 5200MHz dan CL40 sebenernya di rakitan ini tadinya mau pake full non-RGB cuman karena pilihan RAM DDR5 non-RGB itu belum banyak ya ya akhirnya dipilihlah RAM ini tapi sebenernya ini not bad lah ya di harga 2,95 juta ini udah dapet RAM DDR5 speednya 5200MHz dan CS latency atau CL-nya itu yang bisa dibilang cukup standar di CL40MHz pilihan lain sebenernya ada yang lebih murah itu bisa dipake yang dari Team Elite plus DDR5 cuman speednya ini 4800MHz doang dan CL-nya lebih longgar itu cukup jauh di CL46MHz lalu untuk mendinginkan dari CPU-nya disini cukup dipilih menggunakan HSF cooler aja yakni tipenya Deepcool AK400 ini tuh ya udah langganan ya di setiap rakitan PC saya karena emang performa terus looknya juga oke dari Deepcool AK400 ini meskipun cooler ini cuman pake single fan secara performa mendinginan ini tuh udah oke ya dan dari beberapa review yang saya tonton CPU cooler ini tuh banyak direkomendasikan oleh berbagai YouTuber dari luar negeri ya untuk detail spek dan socket yang disupport dari cooler ini kalian bisa lihat aja di layar berikutnya untuk graphic card jadi salah satu komponen yang penting juga di rakitan kali ini ya karena emang dipake buat kerja sebagai seorang arsitek itu pasti bakal butuh VGA yang oke punya jadi disini pilihan jatuh menggunakan VGA dari Nvidia yakni RTX 3060 Ti dari brand Galaxy dengan tipe One Click OC dari look ini sebenernya gak ada yang gimana-gimana juga ya dari VGA ini bisa dibilang standar-standar aja ya menggunakan 2 kipas dan 1x8 pin power dan gak ada aksen RGB sama sekali terus untuk penyimpanan disini masih pake SSD andalan saya yakni tip group MP33 Pro dengan kapasitas 1TB kemarin dapet di harga 1,3 jutaan gitu nah seperti yang udah saya bilang sebelumnya di video rakitan yang lain SSD dari tim ini tuh tampil ya dia tuh low profile lah spek yang ditulis itu cuman 2400 Mbps padahal aslinya bisa tembus sampe 3500 Mbps yang artinya ini udah masuk batas kecepatan tertinggi dari sebuah SSD NVMe Gen 3 untuk garansinya juga panjang di 5 tahun atau 600 TBW terus untuk kipasnya saya pake tentunya kipas bawaan dari casing ini yakni kipas dari Techwear itu ada 4 buah dimana 3 di depan sebagai intake dan 1 di belakang sebagai X-House lalu saya tambahkan 2 kipas lagi di bagian atas untuk X-House yakni dari ID Cooling TF12025 yang versi Black itu dapet di harga sekitar satunya Rp110.000an dan saya pasang 2 di atas sebagai X-House jadi overall untuk si Airflow dari PC ini tuh udah sangat oke dimana ada 3 intake dan juga 3 X-House dan terakhir untuk menyuplai daya dari PC ini pake PSU dari NZXT lagi yang di video sebelumnya pake tipe Goldnya tapi disini pake yang lebih terjangkau aja NZXT C650 dengan sertifikasi 80 Plus Bronze PSU ini menurut saya udah oke banget ya selain harganya yang terjangkau dia punya fitur pengamanan yang cukup banyak voltasi input yang luas di 100-240V dan juga tipenya tuh model semi-modular ya nah untuk bedanya antara PSU modular dengan semi-modular itu untuk 3 kabel yang pasti dipake yakni 24-bin, 2x8-bin PCIe dan juga 2x4-bin CPU itu udah nempel sisanya ya nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan jadi tinggal colok aja dan ya itu dia tadi part-part yang dipake dalam rakitan PC kali ini yuk kita lihat sekarang gimana sih performa dari PC ini dengan menggunakan beberapa tes benchmark sintetis yakni kita pertama cobain dulu menggunakan Cinebench R23 untuk mengukur kemampuan dari CPU core i5-12600K ini jadi di Cinebench R23 untuk multi-corenya dia dapetin angka di 16.500an poin yang dimana performa dari i5-12600K ini bisa dibilang di tengah-tengah ya antara 12.400 dan juga i7-12.700 dan sementara untuk single corenya malah bisa dibilang mirip-mirip performanya dengan core i7-12.700 di sekitaran 1.800an poin lanjut untuk performa dari RTX 3060 Ti di 3DMark Time Spy dapetin skor di angka sekitar 11.300an poin dan ini ternyata punya performa yang oke banget terpaut cukup jauh ya dibandingkan dengan RTX 3060 polos dan menurut saya ini VGA yang cukup worth it kenapa saya bilang VGA ini worth it? karena ya ini tuh cocok banget buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC buat dipakai kebutuhan kerja ya seperti kerja-kerja kreatif kayak editing video dan juga ngedesain gambar terus secara performa suhu dari Core i5-12600K ini juga bisa dibilang nggak tinggi-tinggi amat ya di benchmark Cinebench R23 suhu maksimal ada di 68 derajat Celcius dengan rata-rata di 47 derajat gitu dan ya nggak ada kejadian sama sekali thermal throttling artinya Deepcool AK400 ini udah oke ya buat dipakai nah HanCore i5-12600K dan suhu GPU juga ada di kisaran 72 derajat saat saya gunakan dengan 3D Mark Time Spy yang artinya ini tuh udah overall udah oke ya secara airflow di PC ini sementara itu untuk performa RAM DDR5 yang dipakai di PC ini saya uji ya menggunakan AIDA64 Extreme disini dia tuh punya speed memory copy yang jauh lebih kenceng dibandingkan dengan RAM DDR4-3600 yang saya pakai di PC saya itu speednya cuma 54.000 Mbps atau 54 GB per second di DDR4 berbanding 69.400 Mbps atau 69.4 GB per second di DDR5-5200 Mbps ini tuh bedanya cukup jauh ya sementara untuk memory latency atau delay-nya ini juga bakal kelihatan berbeda ya karena di DDR5 dia kan menggunakan speed yang lebih tinggi tentunya akan ada latency atau delay yang lebih lama dibandingkan di DDR4 yang ini sekitar 81 ns untuk di DDR5 berbanding 72 ns di DDR4 yang 3600 MHz nah terakhir karena PC ini tujuannya buat dipakai kerja jadi saya nggak ada tes gaming ya disini saya coba render video yang biasa saya pakai buat benchmark itu dengan durasi 5 menit 54 detik dengan file video asli di 4K render ke resolusi 2K di 30fps hasilnya PC ini bisa menyelesaikan dalam waktu 2 menit 20 detik aja ini tuh udah tergolong cepet banget ya durasinya walaupun kalau dibandingkan dengan hasil benchmark saya di PC sebelumnya menggunakan Core i7-12700 dipadukan dengan RTX 3060 itu masih menggunakan DDR4 ya agak sedikit lebih lambat sekitar 2 detik tapi sebenarnya ini nggak terlalu signifikan lah terakhir untuk konsumsi daya PC ini ternyata selain kenceng dia juga lumayan hemat ya karena ketika idle PC ini cuma makan daya sekitar 52 Watt aja naik sekitar 81 Watt ketika dipakai browsing terus sekitar 300 Watt lebih saat dipakai render video di Premiere Pro dan kalau gaming itu cuma di sekitar 280 Watt aja dan yang tertinggi itu konsumsi daya saat saya benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy itu ada di sekitaran 320 Watt ya seperti itu untuk rakitan PC kali ini semoga rakitan PC ini bisa membuat inspirasi buat kalian yang mungkin punya budget sekitar ya lebih kurang sama di 21 juta dan pengen punya PC dengan teknologi terkini di DDR5 ya mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian dan ya segini dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat Rani pamit sampai jumpa di video berikutnya yuk bye-bye